Acara ini selain bim-bim nyanyi, teman-teman juga bisa bertanya atau memberi komentar apapun gitu di sela-sela itu. Jadi kita gak usah sungkan karena acara ini memang acara berbagi selain acara musik. Tapi kalau ada sesuatu yang ingin diobrolkan dengan mas bim-bim, ataupun isu-isu yang kemudian dia gunakan di dalam lagunya, silakan terima kasih sekali. Oh iyalah, legend lah itu pokoknya. Terima kasih semuanya, kita kasih aplaus dulu sama Somba Nusa. Selamat malam kawan-kawan yang bermahagia. Terima kasih sudah mau datang di acara ini untuk melihat permainan saya yang sederhana. Tapi semoga pertemuan kita malam ini bisa membawa sesuatu hal baik bagi kita masing-masing. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan tema-tema yang saya angkat bisa menjadi bahan pikir kembali kepada kawan-kawan untuk menjaga ruang hidup dan menjaga negeri kita untuk tetap baik-baik saja. Di sana ada lapak stopnya, kalau kalian bisa lihat ada baju dan lain-lainnya mungkin kalau mau dibeli. Selamat malam juga untuk Bang Bonces, pokoknya dari Kepal SBI. Saya sangat terhormat, beliau bisa datang malam ini. Oke langsung saja, lagu pertama dari saya ini judulnya Menyulang Renjana. Judulnya Mendaidah ya, tapi semoga tidak cinta-cintaan terus Menyulang Renjana. Menyulang Renjana Menyulang Renjana Menyulang Renjana Mendakwai asal tepat Menikah selesai tiba-tiba Mata rasa jadi tona wicara Di udara bayang-bayang menyatu Di suara adungan kita Memangkut bahwa masa lalu Kini tak lagi baik-baik saja Busta menyambati ramai-ramai kepal Jokmah kesan serupa Tidak pulang makanlah 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 Lupakan kopi di media Makanlah 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 Makan Makanlah 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 Kauan sepeda jalan Kalau yang biar saya mau mentari di karya-karya saya, langsung saja sih Oke, lalu kedua ini sebenarnya Hikayat Melayan Lalu ini Saya buat Untuk para nelayan yang Berlahan-lahan ketika Perusahaan-perusahaan siapa yang masuk Mereka mulai merupakan adat budaya untuk Bagi mencari ikan di laut Sehingga lebih memilih untuk Berdaya seperti orang kota Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan berlahan-lahan meninggalkan desa menuju ke kota Tinggalkan berlaku, dayung daya dan jalan Dan menjumpa kita semua akan pulang juga 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 Tetap semua Akan pulang juga Karena setuju Tetap semua Saya sebenarnya masih Lagu-lagu saya masih sedikit Mungkin nanti di salah-salah Saya bernyanyi Jika ada kawan-kawan yang pengen memberikan statement Atau tanggapan tentang Perempasan berhidup Yang terjadi di pulau-pulau Saya bernyanyi Cerita dulu aja lagumu yang dua tadi Apa lagi baca sih Itu juga menarik juga Buat kita semua Kalau lagu yang pertama itu Karena Apa yang kita yang muda-muda ini Telang merupakan masa yang sebenarnya sudah tidak baik-baik saja Saya belajar banyak dari kawan-kawan kepala Saya belajar banyak dari yang tim Saya belajar banyak-banyak dari banyak kawan-kawan yang duduk di sini Termasuk keluarga saya Saya belajar banyak Bahwa Sebagai seorang pemuda Ketika tidak bergerak dan melakukan apa-apa Saya pikir Mending pulang kampung terus ternampai kalau katanya sih Karena Masa kita sekarang ini yang Kita masih asik-asik dengan Beri jalan-jalan Atau sibuk foto-foto Di media sosial Sedangkan di sekitar kita banyak berhormat hidup yang berlampas Maka saya pengennya Lagu yang pertama tadi Dia bisa memberikan Sebuah Sebuah pertimbangan Di kawan-kawan pendengar Untuk Oh iya Mari kita bergerak bersama-sama Karena selama kita tidak bergerak Maka Masa akan seperti-seperti itu saja Bahkan masa akan terlalu buruk Seperti ini Kalau yang kedua nih kayak nelayan itu karena Ini pengalaman pribadi juga Beberapa nelayan Saya besar Lahir di kota Ambon Tapi besar di Pulau Buru Salah teman-teman tahu di Pulau Buru Di Pulau Buru itu Sekarang budaya Jadi kita harus mengikuti trend yang ada Kalau di Pulau Buru Entah anak muda, entah orang tua, entah anak-anak kecil Yang itu membuat Hal-hal yang bersifat Adat dan budaya itu Perlahan-lahan dilupakan Seperti Orangku di sana malu ketika Mengakui saya seorang nelayan Padahal saya pikir Nelayan itu Pekerjaan yang seumulia Dan Bukan pekerjaan untuk rugi Tapi pekerjaan ideologi Artinya Dulu lewut kita Memancing ikan itu dengan Suka cinta Dengan kebahagiaan Tanpa ada beban Yang Yang mantinya hasilnya hanya untuk Makan keluarga Tapi sekarang ini ketika orang Mengakui bahwa saya seorang nelayan itu Sangat berat Makanya Semoga lagi itu bisa Kita ketimbang kembali Di diri masing-masing Tapi Orang ya Tadi yang disebutin Mencoba anak-anak muda Kita gak pasok Kulang nanti Ya Fakti itu juga Andre itu Sama Ipin Beliau Bila sama saya Ada teman yang maksudnya dia terlibat langsung di peluang peluang dan biar temannya dia dengan menggunakan musik itu menarik dari diri dan bagaimana dia perlakuan itu mungkin mas Andri bisa sih ngasih sesuatu apa sih kemudian ya itu yang menemukan mas Andri itu ini kan sebenarnya kita berlangsung ya ceritamu soal dia sebenarnya itu kan menarik juga karena kita juga sebenarnya gak gak banyak juga temen-temen yang kemudian mempunyai kapasitas bermusik gitu kemudian dia terlibat di apa banyak kerakan di Jakarta ya 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 terimakasih Pertemuan saya dengan bimbing pertama kali itu baru-baru ini sebenarnya Tapi saya sudah memilihat sekelebat wajaranya bimbing itu tanggal 5 Desember Tanggal 5, tanggal 6 itu di Lombroko Bimbing juga datang ke sana setelah di Perman itu, di lokasi bandara sekarang itu EOS tanggal 4, tanggal 5 kemudian Dan tanggal 5 itu ada banyak melakukan yang ditangkap sama polisi Nah kemudian mendatangkan banyak perubahan, soliaritas, kekurungan, kemon gitu Nah bimbing itu salah satunya, saya kenali wajaranya karena dia tinggal di satu rumah di depan posko utama Itu rumah yang kuda-kuda disana menenang gitu Bimbing tinggal disana, tapi waktu itu saya gak tau kalau bimbing itu musik gitu Bahkan katanya belum dia rapper sebenarnya Bahkan katanya lagu info, lagu radio lebih banyak dari lagu yang sekarang Kemudian perkenalan berikutnya itu waktu kita bikin acara festival disana, festival WIW Group namanya Sekarang sudah hampir 2 bulan kita langsung selengkarakan Bimbing itu kita ajak tampil minggu ke 4 seperti ini, seperti kali 4 Festival ini dilakukan nilai awal Februari Dan agendanya sebenarnya ada beberapa agendanya minggu itu sebagai kids musik itu dan kemudian hari biasa hari Semasa sampai minggu itu pengennya kita mau bikin semacam banyak kegiatan Kayak nonton film, musik pusing, mural, segala macam disana yang intinya sebenarnya membuat banyak aktivitas di temuan disana Nah karena di luar itu pengikoran itu selalu dibitakan tinggal sebelas kakai disana Terlalu di waktu bulan-bulan awal Desember itu Koran itu walaupun dibitakan disana udah gak ada lagi Lupa memang bergaduk itu waktu analisis bergaduk itu sejak bulan November Dan kalau gak salah koran Tribune untuk dia cover depannya itu seperti awal gitu Jadi ini cuma black di blok gitu di depan koran Tribune Karena memang semua rumah sudah berfugus listriknya Nah kemudian itu yang membuat kita berusaha untuk terus membuat berbagai macam agendanya itu Mohon agar keluarga juga punya bermacam kegiatan Karena awal-awal November Desember itu Banyak keluarga yang udah gak mau kembali ke lahan Karena lahan yang udah disingkat sama polisi Kemudian itu yang kita ajak disana untuk main Ya ternyata lah baru setelah dia main Dia melakui PNKAS itu Karena dia punya lagu spesifik tentang pengalaman dia Selama dia tidak lawan di blok-blok Nah dia mungkin memang bisa dengar lagi Lagunya itu sangat bagi saya sebuah pengantar pesan Maka apa yang terjadi disana dengan cara yang sangat unik Bisa menyentuh personal kita jadi bukan pelaku Bukan mengajak gilut atau mengajak tempur gitu Enggak tapi dia malah begitu merasok Ya bahwa sadar saya lebih benar-benar Nah itu kayak gitu Selama 17 waktu Ya waktu tanggal 6 itu dia masih lewat-lewat Kita mengambil logistik dari posko itu Jadi setiap hari kita menjelaskan logistik Karena logistik ini bisa dibawa ke rumah-rumah warga Ada beras, gula, kopi, susu, dan macamnya Kalau gak salah saya lebih benar ngambil logistik itu Bahwa ini rumah gitu ya Karena ada hampir 400 selamat di hari-hari itu Jadi gak bisa kita kenali semua gitu Jadi saya udah bimbing secara sekelebat gitu Nah segera informasi dulu bahwa Karek-karek saya yang paling terpengaruh oleh Pak Rupiah Udah tepuk tanggung pada Tuhan Jateng Udah tepuk tanggung pada Tuhan Jateng Udah tepuk tanggung pada Tuhan Jateng Udah tepuk tanggung Karena baru 2 kali yang saya melihat Tiga tentasi Sudah2 lagi masukdada ya? Udah ya? Udah kenapa jualan lagi di sana Hehehe Hehehe Antitek ternyata rasanya bagus ya Kalau nyata cowok Hehehe Selanjutnya apa ini mas Atau ada temen-temen yang mau Ini apa namanya Kasih komen gitu Lain tak tunjuk loh Ibu koyok diskusi ditunjukkan Hehehe Silahkan lagi Untuk majokan Terima kasih monggwe Laku berikut ini adalah Karya teman saya namanya Hanfa Hami Seorang musisi Aswakutomala Lagu yang Masyata kata-kata kehidupan kita Yang mulai krisis dari hari-hari Sedikit lebih Terima kasih 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 Rises, 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 Rises Rises, 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 R Terima kasih 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 Terima kasih